Hai guys, welcome back to my channel Jadi sesuai dengan judulnya, kali ini aku mau ngebahas si palette ini, Dulce Vita dari Something Ini pertama kalinya aku ngebahas cuma face palette karena aku suka banget ternyata sama face palette ini So, kalau kalian penasaran gimana reviewnya menurut aku Keep on watching! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Kalau kita nge-review produk, udah pasti harus mulai dari packagingnya Jadi setelah kalian lihat cuplikannya tadi, gimana try on-nya di wajah aku Ini dia, kita bahas packagingnya Nah, si Dulce Vita ini datangnya kayak gini Luar dalam sama ya, karton sama dalam itu mirip banget Ini bener-bener kayak bubble wrapnya gak tau berapa lapis, aman banget, gak ada kayak serpihan juga gak ada gitu Bener-bener masih press compact di dalam produknya waktu nyampe di rumah aku Dan ini dari karton gitu, warna dominannya kayak hitam yang ada sedikit birunya gitu, jadi kayak gak hitam banget sih kalo menurut aku ya Correct me if I'm wrong Dan ini tulisannya kayak hollow gitu, cantik banget Semua informasi produknya udah lengkap banget, sampe ada barcode-nya juga Dan kita buka ke kemasan utamanya Dan cermin yang kalian dapet lumayan gede Ukurannya hampir full, cuman sebelahnya aja dikasih frame Dan 8 warnanya kayak gini Kayak gini Dan satu palette-nya itu, no, satuannya itu beratnya 4,5 gram Jadi setiap, ini kalian dapet 8 warna Dan satuannya itu 4,5 gram Warnanya dari kanan ke kiri, ini Twinkle, ini Babes, Elise, Dragon, Molly, DNA, Cleopatra, sama Dorothy Yuk ke performa produknya udah pasti Nah, kalian udah liat try on-nya tadi Menurut aku, mereka ini halus banget Kayak gak ngerti Bateri abis, aku coba yang Molly Yang Molly ini salah satu warna, aku suka anakku Warnanya kayak orange gitu Bagus banget nih Halus banget, gimana sih? Aku kayak, kalo disuruh deskripsiin produk ini, aku kayak sedih gitu, karena saking bagusnya Tuh Ini Molly Ini Twinkle Babes Enggerti, suka banget DNA Cleopatra juga, aku suka banget Dan Dragon Dragon gak ada lawan sih Aduh, cantiknya Nah, itu tadi warna-warnanya, dan sekarang kita ngomongin formulanya Menurut aku, ini tuh formulanya hampir, hampir sama semua Kayak sama baterinya Cuman pigmentasi warnanya, yang lebih muda, kayak jauh lebih sheer dibanding yang Kayak, Cleopatra ini kan intense banget ya warnanya Dibandingnya sama si Dragon, sama si DNA Ini tuh jauh lebih sheer, kayak kalian bisa lihat disini Jadi kayak, walaupun sama halusnya Dia tuh warna yang dihasilkan, agak beda gitu See? Warna yang si Molly ini jauh lebih intense dibanding si DNA ya Jadi menurut aku, formulanya sedikit kurang konsisten dari segi warna aja Cuman kalo dari segi baterinya, kayak jumlah produk dan lain-lain itu udah bagus banget, udah sama banget Cuman warnanya ada, dan aku ngerti banget kalo bikin warna sheer itu kayak susah banget bikin Dia tuh bateri, dia tuh kayak pigmentnya keluar banget, kayak gitu-gitu Dan ini almost no fallout ya Kalo misalkan kalian pelan-pelan itu kayak bener-bener gak ada falloutnya Tadi karena aku emang agak press Biar kalian bisa lihat warnanya, jadi mungkin ada sedikit falloutnya Dan menurut aku yang paling halus diantara semuanya adalah si Doroti Bukan Dragon itu yang warna ininya Si Doroti ini kayak bener-bener halus banget Ini tuh kan kayak multifunction gitu ya, bisa jadi highlighter sama bisa jadi eyeshadow Jadi ini tuh kayak bener-bener halus banget Terus partikel, alah, partikelnya si Doroti ini kecil-kecil banget Jadi kalo misalkan kalian jadiin dia highlighter kayak di pipi aku ini Dia kayak bener-bener gak ada pecahnya sama sekali Bener-bener kayak pantulan alami si lampu, kena wajah lah kayak gitu deh Kalo kalian lagi pake si Doroti Menurut aku dia tuh bisa di-build banget Kayak kalo misalkan kalian mau dandan tipis-tipis aja Aku sering banget pake si Doroti ini Kalo aku lagi males pake eyeshadow Aku pake di tengah doang, terus kayak langsung berubah gitu loh Matanya jadi lebih fresh Kayak sekarang aku mau pake eyeliner sama sekali Tapi mata aku keliatan sehat banget karena si Doroti sama campurannya si Molly di pinggir-pinggir So itu menurut aku kelebihannya ini Disana aku udah cek di Shopee, ternyata harga face palette-nya si Something ini yang Dulce Vita Harganya Rp176.000 Kalian dapet 8 produk dengan satuannya ini yang di dalam ini Beratnya itu 4,5 gram Jadi menurut aku kalo kita hitung-hitungan itu jatuhnya lebih ekonomis dibanding kalo kalian beli satuan Kayak beli satu contour, satu highlighter, satu blush dan lain-lain Jadi menurut aku kalo dibandingkan harga dan produk yang kalian dapat Plus dengan kualitas produk yang aku udah jelasin tadi Ini kayak ciamik banget Jadi kesimpulannya gimana? Kalian harus beli atau nggak face palette ini Kembali lagi ke kebutuhan kalian Ini kalo kalian perlu, kalian beli Tapi kalo menurut aku kenapa harus beli Udah pasti karena bener-bener praktis banget Apapun yang kalian inginkan, kalian perlukan untuk wajah kalian Udah ada di satu palette ini Kayak nggak perlu lagi buka yang lain Karena udah ada contour, udah ada blush, udah ada buat eyeshadow sekalian Dan bisa banget di build up dari sheer sampai jadi bold juga bisa Warna-warna pilihannya juga oke-oke banget Bisa buat kayak inner corner, bisa buat outer corner, bisa buat highlighters Gemuanya ada di sini Tentapan warna dengan harga segitu Dan produk yang didapet lumayan banyak banget Cuman sayangnya ini agak besar sih menurut aku Ada banyak produk yang serupa yang lebih kecil Jadi menurut aku Kelebihannya karena kita dapet produk banyak Jadi ya mau nggak mau kita harus terima dong Kalo dia agak lebih tebel daripada beberapa produk lainnya So mungkin itu aja yang bisa aku bilang Kalo menurut aku Aku sendiri Akan purchase Kalo misalkan aku ditanya, aku akan purchase atau nggak Pasti aku mau purchase Karena ini emang bener-bener warnanya cocok banget juga buat aku Jadi kalo kalian emang perlu dan kalian suka sama warna-warnanya Kalian cek aja di Shopee mereka Atau ke webnya mereka Di sana mereka ada pilihan yang lain juga Kalian bisa cek So makasih banyak buat kalian yang udah nonton Aku harap review ini membantu Untuk kalian yang lagi cari-cari face palette Atau kalian mau cobain produk ini Tapi masih ragu I hope you like my review Dan see you on the next one Thank you